Fenomena atau kejadian alam yang luar biasa, yang pernah ditemui memang tak pernah habis untuk dibicarakan. Di antaranya adalah pemunculan bias-bias cahaya yang memunculkan warna-warni yang indah, membuat mata ini seakan tak ingin melewatkan peristiwa yang tak biasa tersebut. Berikut On The Spot merangkumnya dalam 7 Fenomena Cahaya yang menakjubkan. Diawali dengan fenomena cahaya bola api. Pada tanggal 4 Februari 2010 lalu, penampakan cahaya bola api dilaporkan melintas di langit Irlandia sekitar pukul 18 waktu setempat. Cahaya yang menakjubkan berupa bola api tersebut merupakan batuan angkasa yang meluncur turun dengan kecepatan 100 ribu mil per jam, atau sama dengan ledakan bom atau kecil di angkasa. Astronom Irlandia David Moore mengindikasikan bahwa benda langit itu bendarat di daratan, bukan di lautan. Sementara Terry Mosley dari Asosiasi Astronomi Irlandia mengatakan, kemungkinan benda tersebut adalah asteroid kecil, yakni bagian dari batuan angkasa yang berbenturan dengan bumi yang terbakar di atmosfer yang sangat tinggi. Benda tersebut terbang melintasi sebagian besar wilayah Irlandia dari selatan ke utara, dan ada peluang jatuh sebagai meteorit di suatu tempat di Ar Arman. Berikutnya adalah fenomena cahaya virus di langit Norwegia pada 9 Desember 2009 lalu. Fenomena misterius ini muncul ketika sebuah cahaya biru membumbung dari balik pegunungan di sebelah utara Norwegia. Cahaya tersebut kemudian sempat berhenti di udara lalu mulai berputar. Dalam hitungan detik, spiral raksasa tersebut memenuhi seluruh langit Norwegia, dan kemudian seronan cahaya hijau kebiruan melesat dari pusat spiral. Kejadian ini berlangsung selama kurang lebih 10 hingga 12 menit, hingga akhirnya menghilang begitu saja. Para saksi mata yang melihat fenomena ini menggambarkannya sebagai bola cahaya besar yang berputar mengeluarkan sinar yang indah. Ada pula yang menyebutnya sebagai bintang yang berputar-putar. Setelah diselidiki, ternyata peristiwa yang sempat menghebohkan warga setempat itu berasal dari rudal baru milik Rusia bernama Bulava, yang berkemampuan nuklir namun gagal dalam uji coba. Seperti diketahui, menurut sumber pertahanan Rusia, rudal Bulava tersebut diluncurkan dari kapal selam Dimitri Donskoy di Laut Putih yang dikantungan wilayah Artik Norwegia. Berlanjut ke fenomena cahaya yang menakjubkan, yaitu Sun Pilar atau Pilar Matahari. Kejadian alam ini timbul ketika matahari yang tenggelam mematulkan tinggi awan es pada lapisan yang berbeda. Namun, cahayanya dapat juga datang dari bulan atau dari sumber-sumber teresterial seperti lampu jalan. Hal ini menghasilkan pilar cahaya yang tinggi menjulang hingga ke langit. Pilar matahari sering nampak pada musim dingin di mana suatu darah mencapai di bawah 10 derajat Celsius. Karenanya, darah yang berada di garis kantul istiwa seperti di Indonesia tidak akan mungkin bisa melihat fenomena ini. Dan fenomena pilar matahari terakhir terlihat di Sweden pada Desember 2005 silam. Fenomena cahaya yang tak kalau menakjubkan adalah Sodiakal Light. Fenomena ini merupakan cahaya segitiga yang terlihat terhadup yang dapat dipantau di langit malam. Sodiakal Light terbentuk dari polusi cahaya atau dari cahaya bulan. Ketika cahaya matahari memantulkan partikel debu atau yang biasa disebut debu kosmos sebagai akibat yang spektrum tersebut menjadi sama dengan sistem rata surya. Dan radiasi matahari yang menyebabkan partikel debu tersebut mendorong spiral untuk bergerak secara perlahan sehingga membentuk efek cahaya yang indah. Biasanya cahaya ini dapat dilihat sebelum matahari terbit atau setelah matahari terbenam. Selanjutnya adalah fenomena cahaya Aurora Borealis. Fenomena ini adalah berupa panceran cahaya yang menyala-nyala pada lapisan ionosfer dari sebuah planet sebagai akibat adanya interaksi antara medan magnetika yang dimiliki planet tersebut dengan partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari atau angin matahari. Di bumi ini Aurora terjadi di daerah sekitar kutub utara dan kutub selatan. Aurora yang terjadi di daerah sebelah utara dikenal dengan nama Aurora Borealis sesuai dengan nama Dewi Fajaroma Aurora dan nama Yunani untuk angin utara Boreas. Ketika di Eropa Aurora sering terlihat kemerah-merahan, maka di buku kutub utara terlihat seolah matahari akan terbit. Aurora Borealis ini terjadi di antara September dan Oktober maupun Maret dan April. Sementara itu, fenomena Aurora di sebelah selatan dikenal dengan Aurora Australis. Mempunyai sifat-sifat yang serupa dengan Aurora Borealis, namun terkadang Aurora ini muncul di puncak gunung di iklim tropis. Berikutnya, fenomena cahaya Broken Specter. Fenomena menakjubkan ini akan terlihat jika sinar matahari bersinar dari belakang sebuah tanjakan atau objek lain pada ketinggian. Dan bayangan yang diproyeksikan melalui permukaan atas dari awan tersebut akan membuat suatu bentuk segitiga. Nama cahaya yang disebut Broken Specter ini sendiri diambil dari puncak Broken, sebuah puncak di pegunungan Hars di Jerman, di mana penampakan fenomena ini sering terjadi. Namun peristiwa fenomenal ini dapat dilihat di setiap wilayah pegunungan dimanapun. Broken Specter ini telah diamati dan dijelaskan oleh Johan Silbertschalk, pakar alam dan teologi pada tahun 1780, dan sejak itu telah menjadi catatan tersendiri tentang wilayah tersebut. Dan fenomena ini sebenarnya adalah ilusi optik, di mana matahari menginari suatu benda, dan membuat bayangan pada kabut atau awan yang memperbesar bayangan sehingga terlihat sebagai makhluk raksasa. Dan fenomena cahaya yang terakhir adalah Belt of Venus atau Sabuk Venus, yaitu salah satu fenomena atmosfer yang muncul pada saat matahari terbit atau pada saat matahari terbenam. Cara terbaik untuk melihat sebuah Belt of Venus adalah ketika cuaca sedang tak berawan, tetapi efek yang ditimbulkan adalah akan keluarnya debu-debu di sekitarnya. Pada saat muncul, Belt of Venus akan mengeluarkan cahaya merah muda yang bercampur dengan warna kecoklatan, dan seringkali cahaya tersebut dipisahkan oleh lapisan gelap yang merupakan bayangan gelap bumi yang berasal dari langit dengan bentuk memanjang sampai ke cek rawa. Warna cahaya ini berasal dari pengaturan cahaya matahari, dan efek yang sama dapat terlihat pada saat gerhana matahari total. Belt of Venus ini dapat dilihat di beberapa tempat di belahan dunia dengan cuaca yang memungkinkan munculnya fenomena tersebut. Itulah ketujuh fenomena cahaya yang menakjubkan versi on the spot.